Hai semuanya, selamat datang kembali di video saya di Youtube, nama saya Sangga, dan video hari ini saya akan menunjukkan aplikasi yang membuat Anda lebih produktif. Jadi, ini adalah aplikasi mobile di iOS atau Android. Kemudian aplikasi itu di gunakan oleh syarikat besar seperti Apple, Google, Facebook, Uber, atau syarikat lain yang bekerja sebagai tim. Jadi sekarang, mari kita siapkan oven Anda. Oke semuanya, seperti yang Anda lihat, di aplikasi pertama kami memiliki Tinder. Oops, saya salah. Maaf, di aplikasi pertama kami memiliki Slack. Slack adalah aplikasi yang baik untuk menghormati dengan tim Anda, dengan teman Anda, bahkan dengan teman Anda. Anda bisa hanya mengatakan hello, atau bahkan Anda bisa melakukan panggilan dengan teman terbaik atau teman terbaik. Baiklah. Dan bahkan Anda bisa menghormati gambar untuk memberikan apa-apa yang Anda inginkan, seperti PDF, Docs, dan bahkan MP3, atau bahkan MP4. Wow, sangat bagus. Oke semuanya, dan aplikasi kedua kami memiliki Dribbble. Sebenarnya, saya menggunakan Dribbble untuk mencari inspirasi seterusnya untuk desain saya. Jadi, semua desain itu datang dari seluruh dunia. Apa yang bagus, bukan? Dan bahkan itu, saya bisa mudah untuk mencari aktivitas terakhir saya. Dan juga, jika saya ingin mengupload desain baru atau saya ingin menghormati, sangat mudah. Cuma satu klik, kemudian on the go. Oke semuanya, nomor tiga kami memiliki Framer. Framer adalah aplikasi Mac yang Anda bisa menggunakan untuk membuat desain user interface untuk animasi. Dan di aplikasi mobile, kita bisa mudah untuk mencari desain kita dengan aplikasi. Dan jika Anda ingin menghormati desain Anda, hanya download Framer dan Anda bisa mudah untuk mencari pada aplikasi. Wow, aplikasi yang bagus, bukan? Oke semuanya, di terakhir kami memiliki Sweches. Sweches, saya menggunakan aplikasi ini untuk mencari inspirasi warna dari kamera Anda. langsung dan hidup. Anda bisa mudah untuk membuat pelet yang Anda inginkan. Dan bahkan Anda bisa menghormatnya kepada teman Anda. Wow, aplikasi yang bagus, bukan? Oke semuanya, saya harap itu tergantung untuk Anda. Tolong beritahu saya jika Anda memiliki aplikasi lain yang membantu Anda menjadi lebih produktif dalam hidup. Jadi sekarang, saya harus pergi. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!